Kalau suka mengkodimah, inti ceritaan ini Rasulullah ini mulai tahu bahwa umatnya punya masalah itu umur 25 Di beliau itu mulai sadar betul kalau umatnya punya masalah itu umur 25 Karena beliau di umur-umur itu mulai sadar betul umatnya banyak yang melakukan kesirikan, banyak melakukan penyimpangan Nabi itu mulai kerasa betul, mulai kerasa sangat, umatnya benar umurnya selangkung Umur selangkung itu Nabi merasakan umatnya itu ada yang tidak beres, ini melakukan penyimpangan Penyimpangan itu dimulai dari sesuatu yang harus ini sakral kemudian disalahgunakan Ini mulai hati-hati ini terutama kita-kita yang rawan penyimpangan, orang tidak benar Itu salah di sini nyimpang, tapi salah itu banyak salah, kemaruan salah Ini itu Kakbah yang tempat suci, yang sampai di dewa-dewa tempat suci sakrat Justru saking sakral itu orang-orang musrik, tidak berhubungan di pinggir Kakbah, tidak marum Ngerti-ngerti berhubungan di ketularan sakral itu, Kakbah Ini anggur barang sakral itu beresiko ini Akhirnya Abu Jahal, Abu Lahim, tidak ada hubal, tidak ada roco-roco, tidak ada pinggir Kakbah, tidak marum Jadi mesti ini Kakbah itu simbol ketauhidan, kami ini prakteknya malah tinggalkan kemusri Kemudian ini jadi tidak mau contoh tarik-tarik Ketika Nabi Fathu Mekah itu orang-orang keselan Berhubungan gereja, berhubungan berhubungan seputar Kakbah Ini sangat aneh, karena ini tarik-tarik itu Fathu Mekah itu Nabi Sibu Berhubungan berhubungan di pinggirnya, Kakbah Yang mereka yang kafir Mekah itu mulia, Kakbah Cuma sangat mulia dengan cara yang salah Ini tidak ada barang-barang yang mesti pantangannya, Kakbah Pantangannya, mereka malah tinggalkan, tidak ada pinggirnya, Kakbah Karena ini menyebutkan yang yang pun khaji, apa yang kaji Menghormati Kakbah itu orang dominasi umat Islam Yang kafir yang menghormati Kakbah Yang musyrik yang menghormati Kakbah Cuma mereka dengan cara yang apa? Salah Ini sangking oleh mulia, Kakbah Reco-reco tidak ada pinggirnya, Kakbah Ini pas Rasulullah Fathu Mekah Tugas pertama beliau pas masuk Kakbah Menghentikan Al-Haqq waizhaq al-Batil kalian, merubungan apa? Reco-reco di seputar, Kakbah Ini jenis penyimpangan Penyimpangan dimulai sehingga nyakral barang yang berlebih Kalau misalnya iman dua, itu malah Quran yang maniti Iman dua di calon gundal, terus di wii tumpangi Quran Berarti kan kalau Quran itu memiliki panitia duit Jadi mereka mau lihat Quran tapi bentuknya berkara Jangan lupa duit, jangan lupa duit Gundal Padahal saya kira-kira apa yang saya tahu Jangan lupa duit, jangan lupa duit Misalnya jika kamu ada pembantu kamu, saya tahu Pakai sekat juga di Quran Orang arah itu Tapi malah ada duit ditupi Quran, dan orang dicolong apa? Gundal Ini jenis penyimpangan, sesuatu yang sakral kemudian salah kaprah Jadi jangan mengira kalau orang kafir Mekah, musrik Mekah Itu salah besar Dalam semua sejarah, kaprah dihormati Jahiliyatan islaman Jika zaman jahiliyat, jika zaman apa? Islam, sangat muliaknya di kaprah Ini rucut-rucut di dapur Kaprah, ada kesawapan, ada ketularan Sakralnya apa? Kaprah, kramatnya kaprah Terus, Islam itu benar-benar Dibuai kabar Orang-orang ini berusaha Sayyidina Umar gelisah Kanjeng Nabi gelisah Melihat masa fatrah itu Terus beliau sering tirakat dengan kira-kira Berlaku tirakat ini kemudian sampai beliau puncai dewasa umur 6 Sampai berusaha sejarah Jadi umur patang pulau tahun itu kelimat ke Nabian Jadi orang-orang itu masa dewasa mesti diuji Proses kepemimpinan Nabi puncai dewasa ini umur 36 Di Sami kalah Nabi Musa Nabi Musa ini Jadi ketika umur paling kuat Roto-roto ulama Dari 35-36 Kemudian Nabi Musa ini Dikai hukma wa ilmah Nabi Muhammad ini umur 36 Sudah mulai punya kearifan Ini itu pas tragedi wonton banjir di Mekah Kabah itu kelintir Rusak Sak hajar aswatnya kelintir Pas kelintir ini Orang ini waw ini bukti Nah teori aku benar Masyarakat suku-suku itu rebutan Mergokab yang merosok berhak Balik ada hajar aswat di tempat Semua suku merosok berhak Balik ada hajar aswat di tempat Tempat itu menunjukkan Zaman jahiliya Uang yang boleh ada hajar aswat Sampai di ruang rebutan Bukti mulia Cuma itu masalahnya Caranya salah Ini Mereka mau mengkaji Itu Mereka 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 Hajar aswat Itu Mereka dominasi Suku-suku Zaman jahiliya Di ruang tukar Mereka ada rebutan Menyekelnya Hajar Masuk Akhirnya kalau Kanji Nabi Diputusnya Diangkat Tambik serban Dimana setiap Pucu-pucu serban Dikawa ketua-ketua Suku Terus puncai maleh Terus Nabi Umur patang puluh tahun Sering Nyepi Mereka melihat perilaku Umat yang Sering Nyepi Ini Karena Rasulullah Yatahan Nasufi Rihiroin Wawwa Atta Abud Alaya Rasulullah Punya perilaku Punya Lelampaan Jawa Lelampaan Tirakat Sering Nyepi Nyepi Nabi Ini Tafakur Meditasi Terus Tirakat Jadi Meditasi Mocok-mocok Lepas Tertem Itu Tafakur Saya pikir Umat yang Menyimpang Menyimpang Antin Ibrahim Badan Nyepi Ini Pas Puncak Iklimakin Terus Intinya Ditekani Malaikat Jibri Bersama Menroh sejarah Pas Ditekani Malaikat Jibril Nabi Ini Orang Yang Tidak Terpelajar Nyongkong Ini Malaikat Mati Ini Barang Rata Ujuk Ujuk Ruh Sehingga Nabi Terdek 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 Nabi Mengalami Sesuatu Terdek 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 Nabi Terdek 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 Nabi mulai sadar Sebagai Rasul Terdek 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 Kemudian Setelah Nabi Dikemulih Kalian Sayyidah Khotijah Ini Lebih terpelajar Karena Nabi Ini Umi Umi Layak Orang Yang Tidak Baca Juga Tidak Bisa Nulis Tapi Umi Nabi Kemudian Jadi Senjata Pengeran Bukti Quran Karangan Muhammad Bintu Kecelakaan Bintu Nabi Bersiapan Quran Dituduh Karangan Nabi Jadi Bintu Bintu Layak Umi Layak Tapi Dipersiapkan Betul Bintu Orang Citra Quran Karangan Muhammad Malah Hasil Nabi Ketemu Khotijah Khotijah Relatif Terpelajar Karena Beliau Orang Kaya Terus Orang Sam Orang Sam Sudah Lintasannya Wahyu Beliau Sering Kesam Ke Palestina Kemana Mana Khotijah Sadar Bahwa Yang Dialami Suamin Muhammad Adalah Peristiwa Wahyu Terus Tarik Di Konsultasi Kalian Warokov Ben Sintai Naufat Ini Perusaha Mantita Ini Hadis Bukhari Disifati Wakana Imro'an Tanas Sorofil Jai Iliyati Wayaktub Buminal Injil Masya Allah Ayaktub Beliau Adalah Laki Nasroni Beliau Adalah Penganut Nasroni Yang Menulis Kitab-kitab Injil Dengan Bahasa Ibroni Ibroninya Karena Dia Orang Nasroni Yang Terpelajar Mesti Dik Ngerti Ciri Nabi Akhir Nawa Zaman Karena Dia Nasroni Yang Jujur Yang Tidak Melakukan Tahrif Yang Orang Melakukan Penyimpan Penyimpan Jadi Dia Banyak Belajar Tentang Taurat Injil Dengan Berbagai Indikasi Dan Pengalaman Kitab-kitab Samawi Langsung Paham Warokoh Terakhir Nama Malika Bahasa Ibroni S.A.Y.D. Terus S.A.Y.D. S.A.Y.D. Warokoh Ibn Awal Terakhir Teruk ini benjama amri senang belajar mat sayang, munggu-munggu aku pas gue diusir ke umum itu aku menang jadi nabi sebagai penduduk asli makanya janggal awamu kriji yahud kalau diusir salah pun tidak terus dari warakab bin Nawfal orang-orang yang kaya kuih Muhammad kecuali suatu saat mengalami diusir ke umum itu tapi saat ini warakab itu sepuh jadi warakab itu kebundut sederhana nabi resmi diusir karena nabi diusir itu 13 tahun setelah jadi nabi jadi nabi, jadi nabi umur 30 tahun keusir ke Mekah nanti diusir ke Mekah dan diusir ke Mekah jadi nabi diusir ke Mekah dan diusir ke Mekah dan diusir ke Mekah dan diusir ke Mekah tahun nah sebab ini aku tidak mengerti sebab ini aku tidak merasakan karena aku tidak merasakan apapun ulama saya tidak mengambil teori jujur tidak teori moral ada teori akhlak awaluman amanah dan mutlakon tetap khatijah atau merokok orang mungkin alias Abu Bakar melebuk jadi nabi umur ulama itu tidak mengambil teori ilmu murni ada ilmu moral ilmu tidak enak sungkan itu awaluman amanah tidak merasakan Abu Bakar ada orang merasakan mereka merasakan mereka merasakan mereka merasakan khatijah itu pertama yang diceritakan dari nabi untuk wahyu mereka merasakan khatijah mereka merasakan khatijah apapun ulama tidak mengambil teori adab nah berhubung ulama dengan mengambil teori adab terus di rubah-rubah ini di rubah-rubah redaksinya di keesokan awaluman amanah menarijal Abu Bakar waminah Sibyan Ali waminah Nisa khatijah tapi apapun mutlakon itu menang khatijah ya tidak mungkin Abu Bakar berada di sekitar khatijah pertama yang dikonsultasi ini nabi khatijah yang menang khatijah yang dikonsultasi ini yang dikonsultasi ini karena dia tidak ada yang benar pertama kali diceritakan nabi Muhammad sepertinya yang dikonsultasi ini wajah kemungkinannya ini tidak ada yang menangkinkan atau wajah itu mau bensopan artinya bensopan itu tidak dihubungi harus benar, pertama orang itu ojijah orang yang harus diwasa berbakar orang yang harus diwasa orang yang harus diwasa tapi ini awal yang harus diwasa kemungkinannya orang yang harus diwasa ojijah teori akademik harus diwasa karena warok yang paling cepat menangkap indikasi ke nabi ke nabian karena dia orang terpelajar dari berbagai kitab dan orang yang harus diwasa langsung menangkap rasul akhirnya orang yang harus diwasa orang yang harus diwasa orang yang harus diwasa jadi kemungkinannya jadi orang yang harus diwasa orang yang harus diwasa paham terus dalam keadaan begitu nabi Muhammad mulai sadar betul kalau orang yang harus diwasa ini saat usai konsultasi kalian warokah nabian jadi warokah bin A'fal itu seseorang yang sangat-sangat terpelajar beliau punya kelebihan sering baca kitab-kitab itu punya konsekuensi punya nabian akibat yang sangat paham tentang jiri-jiri nabi akhir nabian zaman sebab ini ketika nabi Muhammad menceritakan aku mau mengerti ini langsung nabi Muhammad terus nabi sering dinasihati khadijah paskan aku nabi sering dinasihati khadijah termasuk nasihat yang terkenal urat ini Allah ayuhzikawawabdan inna kalatensilarrohim watak sibil matum ya Rasulullah Allah engkau enggak usah susah karena citra jengan corbasi thread record jengan to orang baik dulu dulunya sambian punya tradisi indah kalah tasilurrohim dengan seneng silaturrohim watah milulkallah suka nanggung beban orang lain watakribefah suka mulia notamu watu'inu ala nawah ibil lagi nunjukno ini yang perlu diketahui jamaah-jamaah santri itu nunjukno betapa pemimpin sejati seperti nabi yang didesain ummi di nabi dari awal didesain ummi didesain bentuk itu bisa menulis bisa menulis bisa menulis tapi desain bentuk yang disengaja Allah bina orang ada tuduhan Quran dikara jadi itu disebut Quran walaupun tak tersu minqobli himing kitab biwala tuhu biyamin ikailal artabel muqdilun Muhammad itu bisa menulis bisa menulis bisa menulis bisa menulis karena karena mau terkenal bentuk resa nulis wc anggep janggep karangan beliau menunjukno ini zaman saya sebalik malah ini nganti kiamat tanggir ada orang pinter tetap cenderung ada dicurigai mengakali orang kaininabi dikir bentuknya dikir bentuk resa nulis resa moco benora dicurigai mengakali Quran karena saya ingin terkenal pinter jadi bupati, profesor, dokter, masyarakat curiga mengakali sejaman itu sebalik malah ini kemudian agar pinter potensinya dicurigai mengakali mengakali sampai dengan Muhammad Muhammad tidak mengakali orang pinter itu layak berkumpul dikir bentuk dan dicurigai mengakali saya ini menyenangkan saya ingin terkenal saya ingin menyenangkan fenomena zaman saya ini orang pinter orang pinter yang pinter salahnya saya ingin menyenangkan sepuntik tetapi nabi Muhammad yang begini ini dikawal oleh orang-orang yang sangat terpelajar ini saya warokoh bin ufal saya ingin menyenangkan saya ingin menyenangkan indikasi ke nabi Muhammad saya ingin menyenangkan akhirnya tetap menyebabkan saya ingin menyenangkan khutija karena menyatanya ketika nabi kata ketemu malaikat yang berakhir khutija sudah menyenangkan dikawal konsultasi dengan ahli injil ini orang-orang ini sejuruhnya sama sekali tidak tahu tentang kemungkinan makamah nabi itu kan digunakan ada dukun nyatanya dicarikan orang yang menguasai tentang kitab sama Samawi bahkan sebagian riwayat Khotija menghentikan aku gelem Rabi Jenengan ya karena ini jadi saya usia diterangkan warokoh diterangkan macam-macam saya ini pun Rabi Jenengan tidak ada ini dan tarikh ini saya benar pada zaman saya sudah khotija untuk nabi-nabi umur selawai ini termasuk Khotija itu orang terpelajar jadi mengerti diantara karyawannya Muhammad jadi khotija itu orang juga karyawan jenengi Muhammad dan ini orang yang diangkar orang karyawannya tapi ini orang yang diangkar orang wajah itu orang biasa sebab itu khotija khusus menugas Masyarah Masyarah itu jeneng Lanang Masyarah itu jeneng Lanang jadi khotija itu asisten jeneng Masyarah menugas khusus mengawal pegawain jeneng Muhammad aku yang diangkar orang yang diangkar jadi orang yang diangkar sehingga Masyarah awal nabi mulai sangking bundi-bundi terus ke Mekah balik-balik ke tempat berdagang jadi orang yang diangkar ternyata setiap nabi diterima terhari dikawal kalian menduk Masyarah lapor jadi orang yang diangkar awal banget imannya awal banget terus gelap dirabi jadi orang suka orang yang diangkar jadi aku bos untuk karya karya jadi berarti yang diangkar ini sangat awal khotija yang diangkar ini nabi Muhammad ini awal banget sangat awal pas ini aku nabi murid yang diangkar selawai tau ini aku balik yang diangkar tapi terus abubakar umar itu terus tampil jadi orang keren jadi awal ini awal lupa namanya abubakar terus kholifah umar jadi awal mana-mana udah-udih antara abubakar umar khusman saat-saat awal itu tidak pernah terlibat orang-orang ini belum kelihatan dalam awal tarikh ini sebab itu secara akademik secara ilmiah awal mana-mana mutlakon siapa yang paling pertama iman secara mutlak itu kemungkinan yang diangkar baru setelah itu menyebar dok menyebar ke yang lain tapi kemungkinan tertingkar akad karena orang yang pertama diceritakan Nabi Muhammad ketemu malaikat itu hanya orang-orang itu paham ya? nah itu terus Nabi karena takut terus kemulahan terus dimulai yang ini ya ayuhal musim ini orang yang kemulahan mereka kemulahan ketakutan saat itu itu termasuk sifat Nabi Allah Al-Bashari yang kemulahan maka berarti Nabi tidak asli yang tidak 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 bisa ini iqtibar ini yang perlu dikulakan yang ada orang itu iktibar dari dasar yang dikirsa yang dikirsa yang dikirsa itu iktibar dari dasar yang dikirsa orang itu dikirsa yang dikirsa yang dikirsa Nabi Muhammad yang dikirsa Nabi Muhammad yang dikirsa ini seorang dikirsa yang dikirsa itu mau jadi kiri itu lho malah dendam bareng jadi dia itu dendam sejak ini mumpung ada dua akad pelang-pelang berdendam di zaman itu tidak tahu itu saja yang saya dasaran dan toleransi jadi orang itu kiri hati kabus yang kita alami pasti ini mau saya dasaran persiapan masa depan santri ngelamatkan itu gagal-gagal jadi kita di sana jadi kiri itu bijak anak-anak dari santri ngelamatkan banyak kiri proses orang jodoh kalau kamu di zaman mendorak kiri lancar terus pelang-pelang kalau kamu tidak tahu mengalami baik jadi kiri yang dialami saya pasti ini kisahnya Allah mau jadi dasaran, jadi kiri itu jadi fondasi yang kuat jadi keputusan jadi kiri dan kiri kiri dan kiri dan kiri dan kiri dan kiri dan kiri dan kiri tapi kita sering kecewa sampai kita mengalami saya itu terus keliru dan kiri dan kiri akhirnya tidak menganggap itu satu aset ilmiah sampai itu menganggap aset ilmiah hampir semua proses kemajuan itu didasari dari kegagalan jadi kiri itu karena Pak Harta itu kemusok dia mikir nasibnya jadi mulai masuk desa sampai keluarga dan itu presiden dan kota dan juga tidak ada orang bayang tidak ada peta Indonesia yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada di Jakarta itu adalah Singapura tidak ada yang ada yang ada peta Indonesia yang ada yang ada kiri orang yang ada di Jakarta yang ada di Jakarta orang Jakarta itu kan mereka akan mengambil kemerdekaan jadi di tanggal agustus ini sudah terakhir hampir semua masyarakat Jakarta itu 17-17 itu menyebarkan gendera tidak terlalu kalau mereka ikut menyebarkan yang ada di Jakarta dengan Jakarta orang yang ada di Jakarta itu disini tidak termasuk Indonesia Pak Bapa karena menggapannya apa yang ada di Jakarta disini tidak termasuk Indonesia mereka yang tidak termasuk Indonesia zaman mereka sudah berada di Yogyakarta dan Jakarta Indonesia tidak menyatakan merdeka mereka tidak menyatakan mereka mereka tidak menyatakan mereka mereka berada di Raja Jawa bersek-bersek ini paling di kota-kota kota-kota ini jadi intinya itu di sejarah ini jadi Rasulullah dikawai dan menulis seperti yang bisa itu ada dasaran dari Al-Quran dan Al-Quran yang bisa dikawai dan itu yang disebut dan menghilangkan dari Al-Quran yang sesuai dan menghargai kebiasaan dan menghargai kebiasaan itu yang perlu dikawai dan menghilangkan Nabi Muhammad dikawai anaknya yang tidak ada yang tidak ada yang ada yang ada yang berdiri kadang-kadang ada anak kiai, jadi kiai karena nasab dan yang di tegur anak kiai ada dasaran, jadi kiai kudu anaknya, kiai Nabi Muhammad ini anaknya yang biasa nasabnya saya tapi anaknya yang biasa dia menjadi raja ini saya tenang, fakta ketika suatu saat menjadi raja yang terpelajar dalam kitab-kitab sebagai raja Heraklius Heraklius itu seorang raja Romawi yang terpelajar jadi bapaknya ada suara Pabinova ketika Heraklius dengar-dengar ada seorang yang mengaku Nabi ini kroni ini Abi Sufyan Heraklius itu penguasa di Palestina, di Gunung Sion, di daerah Palestina dan di dirinya sama Abi Sufyan se-faktunya Presiden mengatakan itu akrab, ini mulai di sini antar Presiden, antar Ketua Suku, itu akrab takut, Abi Sufyan jadi aku takut, kabar-kabar ini di daerah menawang aku Nabi iya, aku malah punakanku dari Abi Sufyan jadi aku takut, ciri Nabi takut, Abi Sufyan tapi aku takut dengan anaknya ada apa ini, aku ngipi kecil rumah aku, kerajaanku hancur gara-gara orang Sunat orang Sunat itu bangsa Arab, bangsa aku Dora Sunat jadi aku takut, yaudah jadi Abi Sufyan itu zaman itu dia mengatakan Islam jadi ini perlu dicatat, zaman itu Abi Sufyan mengatakan Islam terus aku, orangnya pergi tahu gara, tahu bodohnya, cahitun mulai cilik, tahu bodohnya, tahu bodohnya tahu bodohnya, tahu bodohnya anaknya rojok, ada anaknya rojok anaknya orang di nasab, nasabnya apa ya tidak, nasabnya apa ya tapi aku orang rojok itu ternyata, Heraklius, Heraklius itu semua jawaban itu jadi dasar ilmiah itu Heraklius akhirnya ngomong aku kultainna ibn al-maliki aku kultuh yaitlu bumulkabi jika Muhammad itu anaknya raja ini nanti gerakan, ngaku Nabi tidak menganggap sekali, itu kerajaan ini Bapak itu hilang jika Muhammad itu anaknya rojok jika ini nanti gerakan, tidak dianggap karena kerajaan ini berapa? Bapak, itu nanti Raja itu rojokan yaitlu bumulka apa? Abi orang yang ingin mengembalikan kerajaan Bapak artinya Allah tidak bisa nabi yang berlewat anak rojo di jarak berguna anak rojo dituduk dengan gerakan kutong aku nabi mau saya bisa kerajaan Bapak yang saya lakukan hilang itu bukti yang kabel yang saya lakukan ini kalau mau jadi dasar dasar rojo yang ingin apa yang saya lakukan aku tahu aku tahu gara-gara siapa mau tahu bergara-gara nabi yang zaman diangkat nabi lah gara paham, jadi ini adalah bahan perundangan yang saya lakukan berarti yang kita alami dulu itu buatan masalah berguna yang kita alami jadi dasar kalau saya lakukan itu jadi pemimpin pemimpin ini memang baca pondok, sering telat wesel sering ramangan, sering kelaparan kalau saya lakukan pincang, saya lakukan banyak tidak banyak berguna pondok, saya lakukan yang harus diangkat nabi dua mesti ini adalah penderitaan jarak dan ada di kia ada di belakang malah saya itu lagi mempunyai sedang mempercayai kalau saya lakukan ini cara untuk orang kia ini termasuk suku saya akan membuatkan nanti warg saya akan membuatkan nanti dua saya akan mempunyai mempunyai penderitaan bersama saya berpikir di mobil berpikir berpikir umat saya tidak menyeron jadi saya harus menuruti nafsu ya karena harus begitu seorang pemimpin itu menghentikan pengirahan jadi saya rasul dan anfusikum azizun alihimah anittum alihiku yang mengatasi pemimpin maut seorang pemimpin itu punya jiri siap menanggung beban umat jadi saya pikir jadi saya ralor pondok bangun berat jaluk sumbangan isip orang jaluk sumbangan tidak jadi sudah ada yang diulang anak orang itu bayar bayar ada ada jadi salah tidak mengundang manakipan saya rataku itu salah saya tidak rataku jadi anak yang paling buantar sekolah orang pulau ewe jadi ini modal orang pulau ewe ini nyalakan kia 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 piti nyalakan kia orang ripet ada yang mati ikut itu ada yang mati zaman dikandani sholat dikandani zakat dikandani kia orang raja dari itu kita siap sehingga ke sini sampai ke sini, tidak mau mengerusak pondok, mengerusak diri, mengerusak diri ke dalam sejarah Nah, apa yang ini kamu mengeruskan ke depan dari utama pemimpin? dari tempat ini sudah siap, nah itu jangan ada yang diserahkan karena ini ber メンチON, kalian seorang Rule ini, dan sudah berlalu kalau kalian menyanyikan atlalu belajar, kalian menyanyikan askariera, mereka sampai susah nggak apa, karena masyarakat kalian tidak merasa chopak, kami seperti ulama maksudnya juga ya, jadi ulama pikiran cacok-racok orang-orang berjaya, manusia orang-orang berjaya cacok-racok kalau ulama itu mengikir diri dari pengiran taorang mengikir cacok-racok berarti ngaji mereka yang kakam orang-orang ini, di Al-Quran itu berjaya dan berjaya dan berjaya yang orang-orang itu berjaya dan berjaya jadi, kaitannya dengan diri dari Allah yang penting kalau kita menuruti manusia, kita itu misalnya mereka di sekolah yang menyenangkan orang yang mengatakan zaman Urib tapi Islam tetap tidak mati kita ya kalau menyenangkan itu tidak ada kalau menyenangkan perasaan yang menyenangkan mungkin menyenangkan tidak masalah tapi bagi korbannya yang tahu di Palak, di Utangiranyawur atau di Badani, atau PT di Jawa, Pak Yai, karena itu dia melihat disini, saya produkkan ini ia menyenangkan karena kalau diukum ini, saya tidak mengatakan bagi korbannya saya adalah video-video yang menyenangkan zaman berkembang dan bergabung dengan mereka banyak kali ini, kalau diukum ini tidak, tapi bagaimana, saya juga tidak mengatakan bagaimana, mereka terus melihat bahan-bahan, waktu diubung yang lebih mati, diukum ini, diukum ini dan juga papan, mereka terus melihat ini bisa mengatakan Hai anak-anak gampang malaikatnya dihakali ini buatan benar cerita-cerita ini buatan benar ini jelas orang yang mati kok dihalat orang yang usah berlebihan orang yang mati kok dihalat karena orang yang mati ya berhenti ke jahatan jadi ini paling enak saya ke pensi ini sih jadi dengan kematian ini benar-benar sudah tidak jahat lagi ini saya harus benar seperti ini berarti saat saya mati benar-benar jadi orang baik karena sudah jelas tidak jahat lagi anak ini benar mereka harus mati berarti tidak akan jahat lagi ini sebatas itu jadi sampai nak lepas mayat jahat mohon mati ya berarti menurut jahat berarti saya itu mati ini kalau orang yang menurut jahat lagi sampai mati malah saya keadaan kalau ke zaman itu sudah menurut jahat lagi menurut jahat lagi tinggi saya maksudnya tidak bisa mati malah saya saya bergagak-gagak tidak banyak apa yang aman saya akan mengatasi yang ini kalau saya akan menyaksikan ini mampu saya akan mengatasi apa nanti saya akan menurut jahat lagi ini bermaksud juga ini jadi menjadi orang yang menurut jahat lagi saya akan repot dan mengatasi saya yang dikurangkan sesuai ketatangan-ketat saya sudah menurut jahat lagi saya akan mengatasi yang saya saya akan mengatasi diri ke arah saya itu paling berat hingga detik ini disalami template tiang yang mati ini akan ditempa ini akan merosot disampe yatim untuk merosot disampe pengiran yang susah kok menyalami template tidak ditempa, kadang tiang ini tersiksa betul seperti yang imami, yang kangilan dari orang Jawa ini tidak merosot duit itu paling bingung itu kan sesuatu yang kita secara moral agama menolak tidak ada khadis yang suka diwati itu tidak dibenarkan dengan keimangan pada waktu orang mati tapi orangnya ada khadis, orangnya ada yang mati kemudian ada waris waris itu kadang yatim kadang ada yatim sampai ada yang menyalamkan tidak ada yang menyalamkan dan apa keluarga sendiri merasa lebih terhormat kalau mereka menyalamkan duit menyalamkan kesemangat orang antaranya hukum Allah dengan kenyataan keluarganya itu misalnya menyalamkan sampai demi hukumnya orang menyalamkan salam template orang menyalamkan orang menyalamkan orang menyalamkan malah ada yang menyalamkan di sini sementara mereka menyalam tersiksa dengan hukumnya orang menyalamkan maka mereka menyalamkan kegembangan hingga detik ini saya menyadari hati misalnya saya menyalamkan saya ketemu tidak habis seminggu atau dua minggu harus saya menyalamkan santri tidak akan menggunakan bahwa itu itu tidak apa yang lain atau tidak tidur tapi itu kan tidak semuanya terkendali misalnya jaraknya jauh atau saya tidak sempat karena saat itu tersinggung memang secara sehat saya menyadari hati suatu saat saya kembalikan yang kurang lah yang umum-umum saja kecuali tidak terkenal sejauh besar kalau mau di parkir kalau tiang tidak ada mobil tiga saya tahu tidak ada parkir itu tidak ada yang terlalu banyak kalau tidak ada yang terlalu banyak saya tahu itu adalah yang tidak ada kalau orang-orang meragai berkongsi tidak ada yang berkongsi saya berkongsi saya tahu itu jadi saya berkongsi saya sehingga nanti kita ini bisa membedakan antara kita dipaksa hukum adat ternyata benar-benar ingin melakukan hukumnya saya tahu itu kadang-kadang ada kaya berkongsi hukum adat saya senang berkongsi tapi duitnya doyan tenang juga tidak merasa terseksa terseksa anak kaya tenang masih terseksa dan kemudian harus punya istihad untuk mengembalikan ini mau dibalik tapi orang tersinggung tersinggung ya dengan cara apa dan harus begitu saya berkongsi seminggu ini kadang anak ejak di lantai saya mengatakan itu wajib itu tadi untuk mengembalikan uang yang saat kematian diberikan ini akan tersungkan untuk misalnya alumni ini bapak ini saya berkongsi dan mereka berkongsi mereka harus merasa merasa salah dan mereka merasa salah saya sebagai ulama yang merasa salah mengembalikan kematian itu kan sakit kalau kita masih punya nurani terus sakit di istihad suatu saat kita kembali dan kita harus komitmen tidak usah sempat ini seminggu-minggu saya berkongsi ini masalah-masalah yang kita sudah lupa yang paling lembek tidak ada hukum adat itu paling lembek tidak ada istihad terus makan terus terus makan terus oke ada hukum adat itu tapi sejauh mana kita punya kompensasi misalnya aku makan seminggu tidak ada piranggi tidak harus jelas tidak apa-apa berarti urusan material ini urusan nurani ini karuan orang yang susah kesusahan kita sudah menghadapi ayat-ayat yang ekstrim tentang ini adalah orang yang makan dunia ini seperti yatim secara dolin itu makan rokok lagi ini tapi kan masalah saya suka di mobil, di duit makan dunia ini yatim kita sudah dipitik itu teman-teman maka kita bisa tidak mendapatkan kita sudah di mobil saya pakai kita harus dipitik yang keempat kita harus hanya sehat kita kita makan sehat teman-teman 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 saya sudah menarik teman-teman masalah-masalah yang kita sudah pinter-pinteran istihan pinter-pinteran istihan jadi kita juga terjebak hukum adat menurut hukum hukum terjebak hukum disini saya malah ciri utama itu pas mati ciri utama Muhammadiyah orang hukum hilang bubar asal usul hukum hukum jadi ciri ada bintang dinanan orang berarti Muhammadiyah repot saya malah akhirnya orang macam-macam merubah dituduh Muhammadiyah saya itu sudah diidentitas padahal zaman kita ngaji CQNO dianggir zaman ngaji tetap mengerti kalau itu makan-makan pas acara orang mati tidak ada kitab diwanya tetap beradu ada hadisnya tetap ada orang mati ada orang makan ada orang mati ada orang ada orang ada orang ada orang ada orang mati ada orang 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 saya itu repot tidak kita menghadapi kesalahan kesalahan itu jadi identitas identitas itu identitas Muhammadiyah itu repot terus saya menemukan itu zaman saya mati saya tidak menghukum itu sunat tapi mereka mengambil resiko mereka dituduh Muhammad ya sunat itu mereka tidak 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 sehingga Gottes keanas saudara saudara satu saudar saudara menguat saudara tidak confidence itu biasa. kita tidak meninggalkan itu. berkata-kata 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 masalah-masalah hukum adat itu membunuh asal-usulnya ilmu ketika ini Nabi termasuk fitnah, kita menawis ilmu dipatihkan dengan hukum-hukum. Ilmu kalah. cerita-cerita tarikku tentang Nabi Muhammad yang senang menyebarkan nabi Tirakat ini saya berkata-kata saya mau berkata-kata saya berkata-kata nabi itu menyebarkan saya berkata-kata berkata-kata jadi saya berkata-kata saya berkata-kata saya berkata-kata itu kan bersalah terus ada hadis yang terang dan Nabi saat itu saya sanggup saya berkata-kata paham ya? saat itu hadis saya berkata-kata saya berkata-kata saya berkata-kata saya berkata-kata yang sakral saya tidak berkata-kata itu penting berkata-kata saya berkata-kata yang paling masalah saya berkata-kata saya itu punya jamaah di Jogja paling mudah itu begini masalah Tarkul Mongkar meninggalkan misalnya Cawedok ini contoh istrihat Cawedok ini saya jawab ini juga tidak urusan tapi keadaan keluarga memaksa dia harus bekerja ini sudah masalah Cawedok keadaan keluarga memaksa dia untuk bekerja tapi kemudian kita masih punya ruang ketika kita melanggar VG Cawedok kerja ini harus melanggar VG karena selalu ada aturan yang mencabrak syariat misalnya kerja di pabrik harus ada seragam diantara desain seragam dan rokan rokan harus desain pakaian Islam misalnya sampai di anak pegai bank atau pegai pabrik tentu pabrik itu menerapkan satu standar pakaian diantara pakaian misalnya rokan atau pokoknya sesuatu yang tidak sesuai aturan apa? syariat saya akan menanggalkan lihat saja saya jawab kalau rokan tidak sesuai syariat ya iya iya tidak sesuai syariat saya jawab yang besar ini tidak sesuai tidak sesuai anggap itu ditambah sampai urunan orang tua tidak tidak selama ini kita menganggap hukum sepihak buka orang melanggar syariat sementara ketika dia mengabekan ibunya yang sudah utur juga harusnya kita anggap itu mengabekan syariat dan sepertinya itu terus di syariat kita masih punya cukup senjata untuk nyari hati itu jadi misalnya baik jadi pabrik karena secara umum yang rawan masalah itu terlalu sampai kembali satu yang lain itu terlalu 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 karena orang itu tidak jadi tidak tidak terlalu secara umum yang terlalu 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 contohnya yang lain yang lain itu yang lain tapi rata-rata orang penumpang yang lain terlalu secara umum karena di depan itu umum tapi orang kurang karena khulu setengah selesai selesai Ustadz juga manusia itu 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 fakta sebetulnya yang paling diantai itu tidak lainnya tapi khulu sebab itu yang khulu asal tidak khulu berarti kalau khulu itu yang paling pantangan tentu kita bodoh-bodoh kerja sekarang pabrik karena secara umum jadi pembantu rumah tangga lebih riskan lebih bahaya ketimbang pabrik itu kan punya kelebihan banyak jamnya jelas jam 8 sampai jam 4 dan saat itu suasananya orang banyak orang banyak jadi pacaran ini menyangkut kaitannya dari majikan pacaran ini menyangkut keamanan dia saat bekerja contoh paling gampang kita itu jarang dengar pekerja pabrik mengalami pelecehan seksual tapi TKW yang di Arab Saudi dari kota suci akhirnya mulai matang padahal di tanah suci di Malaysia juga tapi nyatanya banyak masalah kan karena PRT pembantu rumah tangga memang potensi ya itu tadi potensi khulwa itu tinggi artinya secara syariat kita itu tadi yang paling kita lawan itu harus khulwa kalau ini jaman Amerika misalnya tidak ada kerja podo-podo pilihani kerja yang tidak khulwa artinya pilihannya kalau bisa di institusi yayasan atau apa karena paling diantaini agama itu apa khulwa persepen mojok pacaran jika di terminal jika di depan ngakai itu mojok ngeri gimana itu mojok mojok ngeri itu contoh kita jangan malas istihan umat islam terutama pemimpinnya jangan malas istihan saya itu pernah nyurati sama lembaga-lembaga resmi bahwa harusnya PBNU atau PB Muhammadiyah atau ormas-ormas besar itu punya fatwa resmi tentang panduan untuk perempuan bekerja yaitu tadi misalnya PBNU mengeluarkan fatwa bahwa sebaiknya karena terdesak ekonomi dan keadaan keluarga para gadis atau para perempuan kerjanya itu di pabrik atau yayasan atau institusi yang terbuka hanya sebisa mungkin dihindari nopo PR PRT pembantu rumah tangga sebisa mungkin artinya kalaupun iya pilihan terakhir itu saja pilihan terakhir yang mungkin bisa diistihati misalnya sama keluarga sama orang yang gak ada kemungkinan begitu dan sebagainya merkepanduan ini sangat berarti kita ini kan yura picek kita wujud picek temen-temen yang diberitakan TV saja yang diberitakan TV saja sebanyak itu yang mengalami pelecehan seksual dan kekerasan yang diberitakan nah berarti yang terjadi jauh lebih lebih banyak kalau nanti diakses TV kan paling ada kejadian di kota atau kebetulan yang diberitakan itu saja ada TV yang diberitakan kasus TKW apa yang diberitakan tapi kita jarang dengar ada perempuan mengalami pelecehan seksual di tempat pabrik di pabrik saat bekerja ini karena salahnya itu ya karena itu tadi yang diberitakan itu 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 orang yang menerima itu jam 6 malam itu kan sering masuk pandangan itu jam 2 yang mulai ada orang 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 tapi, itu haram, jelas kita sepakat haram misalnya jajel, kalau misalkan ngaji buatlah untuk menghentikan pemerintah di terminal kita bisa menghentikan pemerintah, tidak ada apa-apa kalau kita ingin menurut kita, kita bisa menghentikan pemerintah jadi, kita bisa menghentikan pemerintah jajel, ini, sepatian rapatlah pikirannya, jadi meras kita jajel, ini itu, betapa istiahat kita ini terus gampang kita sebagai ulama, sebagai pemimpin terus istiahat harusnya kita sebagai mufti kadus lembaga-lembaga resmi itu menyarankan bahwa aturan-aturan bekerja untuk kaum wanita jika terdesak kondisi keluarga harus di depan umum jadi kalau saya tidak kerja di toko itu tidak cocok misalnya terpaksa keluarga di bagian juga toko jam kerjanya pas di depan orang banyak kalau saya tidak letih kalau saya tidak sedikit tetap lumayan, saya dengar saya sudah lumayan, saya tidak boleh jangan lupa saja, tidak akan maka saya tidak akan lupa, maka saya tidak mencari maka saya tidak buang kalau saya sudah bekerja, maka saya tidak akan bekerja maka saya tidak bekerja kalau saya tidak hanya bekerja itu milik sair karena mengurusannya itu kondisi maka saya tidak akan lupa jadi saya tidak mau membuat satu wajah membuat satu syariat bahwa harusnya setiap umat menginginkan Allah ingin berkumpul oleh umat yang jangan berlalu untuk stik sehingga jika Anda tidak berkumpul iri dan setiap umat itu harus selalu ada satu metode satu proses istrihat sing nyelamat nomen nusa menuju Tuhan nyesing nyelamat nomen nusa dari itu menuju Tuhan batu ilah ropik zaman kajik Nabi ya dengan cara itu beliau ngilang nomor serik zaman Imam Shafi'i begitu zaman wali songo begitu kok sunan kali joga macak joga zaman kulo jenengan dingot satu pernah ditanya seorang mahasiswa kalau begitu pak bahak wanita karir dengan wanita yang tidak punya FDM baik mana menurut saya baik wanita karir bodoh-bodoh pilihannya kerja karena itu tadi gue cahaya itu pabrik rawan di gay pelecehan seksual mereka terima asisten terima sekretaris majikan bisa jauhnya bisa ngajak makan malam tapi nak majikan orang yang bedoh anak buah anak kan kawannya bedoh nggak soal dia minta lain akal nyawa gigolnya urusan ini nah ini cerita betapa bisa diistihati contoh paling gampangnya pernah hampir semua pelecehan seksual yang di TV-TV itu TKI atau TKW itu rata-rata kan yang karena nggak terpelajar cara umum yang faktor terpelajar seperti itu yang terpelajar tetap sungkan kalau sampai keluaran UNR atau keluaran UNIBRA keluaran UGM yang sampai nakal aja mikir gimana bahkan pendidikan itu ada aura tapi sampai kita jebulan pondok nanti atau jebulan gontor atau jebulan UGM itu pokoknya terpelajar orang pikirannya ya orang ngeras temen-temen tapi nak tampok SDM ayu pikirannya uang loh agak gampang lenda ini fair dan itu sudah jadi fenomena sekarang hampir semua kecelakaan kelecehan seksual senti TV-TV di berita nol ketoro banget kiro-kiro latar belakangnya mau pendidikan buat senti TV-TV nih buatan kan mau lugu-lugu kan memang kemudian orang terpelajar yaitu penyakit seke-dewi terus duluanan seke-dewi urusani-dewi ini kan yang menyangkut ifta kita fatwa itu harus sesuatu sing umum jadi kecenderungan pelecehan seksual itu pada tempat pekerjaan sing disitu banyak huluah banyak persep dan ini kalau berkali-kali ini nyarno konco-konco kalau sing kerja tentang lembaga-lembaga resmi fatwa itu harusnya NO PBNU atau PP Muhammadiyatomu itu sering mengeluarkan fatwa-fatwa sing terkait ini kecenderungan 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 itu hampir rata-rata di pabrik bahkan sebagian saat ini bapak pulau ini waktu sing kerja tentang pabrik di Surabaya ya tanggal itu loh cari jalan sepunti gue semergi mesti seragamnya pabrik kan ingat ini kurokingi sore lutut persis dan cari jalan sepunti kecenderungan 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 kalau memang harus kerja ya kerja tapi ya itu tadi di pabrik banyak di tempat-tempat sing buatin rembaga yang kuluh-kuluh sampai mendorotokokyo opo menghindari jadi BRT ini kasus nyata ini benjamaah mereka kecematan hati tapi aku mau merupakan saya sedang mengeras gara-gara ini di buruk tapi itu kankangnya dipendat di pengalaman masa ada yang merupakan penjaga seksual ini pinter sebabnya saja pinter paling tidak orang sungkan bukan yang mandiri Bocah ini walaupun di sana Walaupun di pondok salaf Tugasnya di Cina Nah tugasnya diubur Bisnisnya apa-apa Ngetaruh mie, ngetaruh dagangan Suatu saat Cina ini bangkrut Bangkir-bangkir di jago Lontek Ini randu berada di majikan Ini santri Ini ngetaruh rapopo Ini ngetaruh warung Aku sih ngetaruh Dari cerita ini Betapa kita sudah menghindari Kemiskinan yang ngetaruh Ngetaruh buruk Masalah Ini ngetaruh Saya harus dosul setengah seter Aku tahu kan Aku tidak tahu 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 Aku inginkan Aku punya putri Kerja di Jakarta Nah ini tugasnya Ini putri Ngetaruh anak-anak Majikan itu Jadi dia ini Jadi bibi sister Tugasnya Ngetaruh anak-anak Majikan itu Kerja Nah ini kita Sebagai ulama Atau pijak ke Jeput Karena aku Ngetaruh Jemaah Amerika itu Senang Diang-diang Sugeh Islam Misalnya contohnya Fasek Gendol Lumayan Menurut 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 Jadi pelajar Nah itu pentingnya Istihan Akhirnya kita harus Istihan Menghindari Kondisi Kayak Ini Paham ya Kalau terus Ini cerita Nabi itu Berjuang Demi umat ini Mau Kembalik Alihimah Kita sebagai pemimpin Kudus siap Menanggung Beban Umat Yang pemikir Yang mau menyumbangkan Pikirannya Yang dua Tapi yang jelas Kita jangan Busan-busan Berpikir Untuk meringankan Beban Umat Alihimah Anit Harisun Alikum Sangat Berkeinginan Yang terbaik Untuk umat Harisun Alikum Terus Bilmu Mini Naruh Ufur Semua pemikiran Itu benar-benar Dilandasi Dipikir Tenang Sebab Akibat Akibat Harisun Alihimah Terus Kulah Ngaji Mulai Pertama Ngaji Ngaji Mumpun Pintu Sepulah Mulai Kulah Kulah Langsung Ngaji Mumpun Kulah Pikir Mumpun Kulah N.O Nd Dibin Bindu Nganggu 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 Misalnya Aku Tenggung Terus Ngob Misalnya Ngob Ngaji Ngaji Kami Dimulai June Akhirnya dengan Ngaji Ngaji Mumpun holders Tak Anggar Gru Lagi Ngtak jadi orang yang tidak mengerti, kalau itu umum, tapi umum bisa ngakak apa, orang umum terus ngakak mereka tidak dibain-bain, mereka nganggur ngakak jadi, kopi, tidak berbar ngomongnya tapi saya pikir, mereka harus ngerti di akibat misalnya kopi saya, kita nanti saja, kita lagi tegak kan, disuguhnya kan padahal cara hukum mertamu, tidak bisa disuguh ngakak terus bangkrut, masih full bed, mari jago jagungan itu pentingnya istihan, harus diistihati mulai nabirnya seperti itu, masalah pakanan diistihati kalau itu jeml bubuk, lakad khulu buyutan nabi illa ayyudhanalakum orang tidak oleh nabi selonang selonang kecuali untuk izin izin itu keluar dari nabi, bukan dari yang mertamu terus, kalau makan, bar makan langsung mulai kalau jawa kan tidak makan, bar makan langsung mulai tapi cara aturan koran harus diistihati bahwa jika ibn fantasiiru wala musta'ni sinan Allah ini hadis nah, bermakan itu sudah mulai wala musta'ni sinan Allah jadi jagungan tidak ber berinnahirikum kana yu'idhin nabiya fa'estahi minggu memang menurut yang ni kalau menurut itu tidak ada yang biasa di sini orang itu tidak mengurutnya, tidak ada yang berraji kan di-sugau di sini nah, menurut itu ada yang berpanggapan di sini, orang-orang yang mengurutnya berrakau ya baru tidak berrakau ingin mengurutnya yang mengurutnya mereka berkata berkata di sini baru jawa, berbara berbara tetapi ini akan berbara dari yang bisa jadi hasil di kaya diek yang tidak berbara kalau orang soal yang menang kan tetap bisa makanya roto-roto itu diparki kroni-kroni tukang kaspo karena yang bisa jagungkan yang kaspo-kaspo padahal yang kaspo itu padahal yang kaspo itu uang tanpa prestasi yang umat itu yang menang itu ahli jamaah yang menang si Raisomong itu puluhan tahun mimpin jamaah di masyarakat yang kaspo itu dia mau balik tanpa umat mau pinteromong karena pinteromong, dia ini menanggapi yang ini seperti itu akhirnya merusakkan padahal bagian yang rusak itu karena saya bilang bagian 6 tahun itu tidak mudah terjebak saya juga belajar dari berbagai kasus tidak ada yang tiba bagian 6 tahun itu tidak bisa diakali itu pentingnya istirahat roto-roto mungkin pinteromong sepertinya itu akhirnya merusak sepertinya itu paling prihatin sepertinya yang menang yang menang itu benar-benar bagian dari kesolehan yang memimpin jamaah tiap hari yang ini kegiatan itu sepertinya saya pikir umat tapi ketora asli ini ... ini kegiatan itu berpikir di matematik yang itu kita akan masih di matematik ada yang itu yang itu berpikir di matematik ketora kan kegiatan itu saya ingin menanggapi saya ingin menanggapi atau juga ibu-boboh, agak remeng terus itu asli karena itu tidak mengalami terus lupa itu, lupa itu tidak tahu mau di keimangan tidak tahu mau di sanggung ini, yang menunjuk sanggung harus repot jadi itu istihat harus harisun, istihat itu harus sesuatu yang serius karena itu ngetikan ulama, harisun nama ini jawa, yang ngungseng ngungseng maknanya sesuatu dipikir secara serius ini dipikir sebab akibat saya mengajikan ini berkata tentang saya, bagus mengajikan masyarakat untuk mengaku kitab ketika masyarakat NU kan orang awam, kalau mengajikan janganlah mengajikan, kalau mengajikan mengurang sahamu itu mulai mengajikan kalau mengajikan kitabnya, ngomongnya ada dinti itu mau mengajikan kitab, ngomongnya badut dan dinti, ada ilmiahnya ya akhirnya badut-badut ini aku akhirnya jamaah itu enak mengajikan ini Pak lucu ngaji ngajak akhirat, mengajak lucu lucu itu TV serib mula tidak selesai ya paham, ini penting sekali karena kelemahan umat islam itu cara berpikir saya berpikir berpikir yang kuat itu tujuh hari mau berpikir yang kuat itu kasih sayang saya berpikir tentang fatwa cawedok itu kerja di depan umum faktornya mau kasih sayang sayangnya itu dengan kerja di depan umum kita harapkan tidak ada kekerasan tidak ada pelecehan seksu seksu berguna kita ngotot, oh bagus pokoknya demi hukum itu orang lain kerja ya kita tidak rohifur rohim dong karena tidak kerja terus kelaparan rohifur ini rohim ini gitu, misalnya kita fatwa kerja tentu latar belakangnya orang rohifur rohim ini tidak mau tahu orang kerja keluarganya karena sudah lakukan fatwa yang orang ini bukanlah masyarakat apalagi saya berpikir saya berpikir untuk rizky berpikir berpikir tempat kemudian untuk menang kemudian maka saya berpikir saya berpikir ada takwanya semua jadi itu berapa untuk duit menyesal layak taksip seorang ini karena wameh takilah apa? maharajah kok benar rezeki itu gawani urib orang gawani takwa rezeki itu gawani urib lontek untuk rezeki maling untuk rezeki di gendok untuk apa? rezeki dari koran rezeki itu gawani urib orang minta batin filardi lalawahi apa? rezeki nah menyesal layak taksip yang gawani takwa nah rezeki itu gawani urib rezeki ngomong beda ngomong apa 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 rezeki itu gawani urib orang gawani takwa takwa ayimutalafifutik seorang yang kemulan bisya biiklan pakaian wonghinamajil waksi nalikane tekane waksi ulangumaring nabi khaufan koronawati minhu sangking ikilah khaufan koronawati minggu sangking nabi rasawati sangka nabi dihaibati krono heibai wahyu kumillai la illa kolila nabi dikandani pengeran kumillai la illa kolila kum ngadega siro ala illa yang waktu bengi esol litik sesolata siro yang waktu bengi ila kolilan kecuali waktu sidik maksudnya useng akeh mele'i maksudnya bias luwe akeh mele'i nisfahu minimal separohnya bengi minggu minggu sangka nabi lafad nisfahu badalu dari batan minggu lilan saking lafad kolila jadi separohnya bengi gua ibadah wakil itu tcdnisfu binadhori klandingali lal kuhli maring skabiani awing kusminku kalila atau kurang separoh kalilan halis ide ila solusi maring separoh separoh separohnya bengi itu rola sejam sepertuluhnya sejam setengahnya 6 jam kan separoh sepertuluhnya sejam sejam setengah sejam setengah sejam kesel ya sejam setengah ngomong terawes yang rambut lorokat setengah jam selesai sejam setengah 20 menit 20 menit 25 menit masih kena titen-titenan aja maka mau mbahiku suwi mbah yang suwi itu rapayu padahal bayi bergabung sepul latihan latihan khusuk tapi bayi itu jaman nama aku ngajar saya kembali sejak tua gremong sejak tarawes yang khusuk yang gelap senengahnya secepat jadi ini jaman 6 juga seneng secepat ini cerita saya tidak sedikit itu kakian fatwa saya tidak sedikit saya tidak sebut ini bergabung nafsi risa itu sudah kakian fatwa jaman 6 memang tidak saya tidak sepuluh itu mengharam saya dianggap ambibi jadi mirip siah siah ini sangat seneng segera kulit jadi siah mengharam yang berkata yang baru Masjabat Imam Shafi kan, barang-barang yang jijiknya itu haram Jadi Imam Shafi, barang yang rana nasi haram Tapi kok jenisnya jijiknya itu haram Orang Jawa milih kadal, haram Jadi jijiknya, jijiknya Jika ada yang haram, jadi jijiknya Pilih-pilih orang Jawa, jadi kadal dari Allah Nah, tapi terus orang Arab Kalau kadal Allah haram, kalau orang menisan Kalau dihalusnya Situ halus dagem jijiknya, situ Orang Kalau orang Sia, kalau dikonca akrab Sia Habib Ini Habib Al-Habsi, dia ini Sia Nanti di Syria, nanti di Inggris, nanti di Australia Habib Dia ini gak bisa tahu, Pak Ba Masjabatnya orang-orang itu yang dimaksud itu gimana Kadal haram Ya haram, lelik kok enggak Dia enggak, dia ini habiskan Jangan lalu serang kulit Dia ini Dia ini juga ngiasa, dia ini jaga Jangan lalu serang kulit, lalu serang halal Haram Jangan lupa cara berpikir, kalau halal-halam Anda tersisik Nah, itu macam-macam itu Masjabatnya pakai Nah, kita kan buatan, oke Jangan lupa, itu jari-jari Cakar kuat Itu haram Jadi, Bidu haram Nah, tapi nanti saya itu cendet Wah, aku cakap ada yang kuat Yang ukurannya yang kuat itu Bagi korbannya, itu kuat Mereka gendilang, yang mana apa-apa yang kaguler, itu kuat Mereka berkutik Tidak, Pak Maksudnya, ukuran kuat itu Itu Ini Ini Menurutimadzat, itu ada yang berhati Mulanya itu Ulama-ulama Mereka ini Dakmaya ribuka Mereka 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 Nabi Nakem amang Ya tinggal Jangan repot-repot Mereka menurutifat, itu ada yang berhati Ini masalah-masalah Furu'iyah Sebab itu Kau balik Kiamul Lelai Sengkaruan ibadah Kiamul Lelai Istihan Fekti Ada yang berhati Menurutimadzat, itu ada yang berhati Terus Terus Terkini 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 Ini Ini Pentingnya Kiamul Kalau Kalau modern Ini Sering Kalau modern Kalau Tak cerita jamaah berikutnya Abdul Qasim al-Junaidi sehingga berikutnya Abdul Qasim al-Junaidi adalah wali sufi dan kita tahu Abdul Qasim al-Junaidi adalah ulama Tawahid muridnya ribuan sampai saat ini terkenal agar tasawwab ahli sunnah ini adalah Abdul Qasim ini adalah semantin ketika beliau wafat ketika beliau wafat ini muridnya itu taklut ya Abdul Qasim al-Junaidi seperti apa Tuhan memperlakukan jenengan ini jawabnya Abdul Qasim al-Junaidi berikutnya 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 adalah dengan dengan keapian yang yastariku binal awam wal juhal wal fusad bahkan wazunat wal kawafir dan sebagainya keapian yang sifatnya sosial itu dominasinya wong soleh, ini aku ngomong tenang aja paham ini, keapian yang sifatnya sosial itu dominasinya wong soleh, misalnya sampai ngutangi tonggo, ngutangi konco kita sepakat, ngutangi tonggo apik, ngutangi konco apik, tapi kira-kira podolontenya utang-utangan duit kira-kira dia sering ngutang-utangan duit ngekei duit konco apik, sodako apik kira-kira podol penjahatnya sering sodako sodako antara kira-kira antar penjahat jajan ya bisa bayar ya aku, rosa kue antar lonten jajan bisa aku, rosa kue artinya banyak kebaikan sosial yang kemudian ternyata orang fasek juga melaku melakukan nolong wong, orang fasek juga sering nolong wong antar penzino, antar orang fasek, antar lonti, antar gendok juga sering tulung-tulung tapi nak kiamulel sudah butuh soleh tenang kue soba yang ada penjahat atau copet bengi-bengi tangi wudhu sampai tajuk tapi kue soba yang ada tukang copet dijalik utang kancanya oleh senajan itu, nganggu duit copet copetan sebab itu kiamulel yang berbeda dengan orang soleh bukan orang soleh ini disebut hanya orang soleh saja yang melaku kira-kira loh, antar lonti, antar WTS kancanya mulai ratin duit, utang kancanya dihutangin kancanya dihutangin sampai ada film-film gangster Cina kancanya mati, bujirnya di rumah kancanya artinya antar mereka juga ada hukum sosial yang luar biar sebab itu kita yang ngapik sosial-sosial itu tidak banyak tapi karena ciri utama yang ngapik orang ngapik utama itu kiamulel ini adalah gelem tani dan bengi karena itu berkata iman kalau mereka tidak mengambil pengirahan sujud mengkringkan pengirahan itu ini adalah ukuran yang ngapik ini penting kalau tidak kalau ini ini pun usum kesalahan yang anud zaman modern kalau ini banyak kader-kader yang saya usah kebaikan khasih yang modern misalnya bergabung LSM yang murni terkait sosial misalnya ada urusan gempa semangat urusan sosial semangat itu memang baik sangat baik tapi kemudian tercerabut sehingga akar-akar iman yang khasih orang islam yaitu terus meninggal ibadah khasih orang islam kayak kiamul lain merguna sekedar sosial-sosial itu donatur-donatur dari barat sampai roh tsunami tengah tidak sampai satu hari donatur dari barat turun semua di Jogja juga gitu Jogja itu gempa Sabtu Kulau Ahad Muntuki Yogyak itu orang barat sudah banyak disana ya kita terima kasih itu ya baik tapi ketika kader-kader kita mau apik secara sosial tercerabut kesalian yang khasih orang islam soleh ini itu kiamul lain kiamul lain yang utama orang islam yang tercerabut yang akar iman terbiasa oleh Allah subhanahu itu yang akhirnya ngelakuin yadu'u narobah yang terbiasa yang terbiasa para pengirang ingin sedekah berarti sedekah dipimpin iman kalau tidak sedekah WT sedekah podo genduh podo penjahat tidak pernah dipimpin iman tidak enak sampai koncok mau di setahun nolong aku saya tidak berarti kan tidak ada basis menghargai iman murni hukum sosial misalnya lontek lontek di hutang-hutangan duit penjahat di hutang-hutangan tapi tidak dari basis iman jadi dibedakan jadi kiamul leluh tidak bina iman jadi bina iman kemudian diepresikan diwujud yang berlaku sosial jadi sosial iman yang lahir sosial ini ayat ayat tajafajun nubuhum anil madhu jiyat narobah kaufau lagi wamim maruzak nabhum 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 berarti tidak sekedar infakul mal itu orang soleh nakal nakal sering infakul iman tapi kan tidak dimimpin iman orang kena apa iman surat muzammil kok nomor sisi bakas kiamul lel ciri khas soleh yang dikembari wong dolim merguna kesolehan kayak lo kayak ngelakoh ngelakoh tapi tetap apa tapi kan wong dolim lah ngelakoh ngelakoh paham 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 ya ini nasihatlah ini saat temen kiam waktu ini ayat kiam tidak ada tidak koran tersebut waktu ini nasihatlah itu asad duleh banget apa itu manjep hati ini bodoh bodoh di tengah malam maklum itu manjep saat ini itu di parade istih sakub lapangan kodam ini itu anak sunat sunat tapi parade asad duwatan orang asad duwatan orang orang bareng bareng rame 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 orang orang asad duwatan jelas itu asad itu gemuruh ini yang jelas rame rame di bagas orang khusus sistemnya sampai kegelegari terus panitian mengukur sukses sampai halal sifatnya simbolis di tempat pangdam di tempat gubernur pengheran mbak dani presiden teka saya menghantikan detik sering dengar ya Allah saya ikhlas DTG jilai di tempat DTG beda mengganggu ukuran duniawi saya kenal oleh menteri tapi buat nanti bangga biasa berkeukuran dari kiai mandala kemudian zaman akhir kekehijab mengukur kiaitab tidak ditekan bupati gubernur presiden menteri ini kiaitab masyarakat berkehijab berkehijab kekiaitab bupati presiden kekiaitab berkehijab kekiaitab kekiaitab pengheran sekali kali kita berkehijab kekiaitab kekiaitab saya tidak anti bupati juga anti presiden tapi yang biasa biasa saja artinya kiaitab itu tujuan utama adalah melayu bareng bareng soal misalnya ditekdir kenal bupati presiden ini biasa ditekdir kenal ini biasa biasa kalau pengajian ditekan bupati itu kajak seberapa jam lagi mungkin seberapa jam bupati itu cangkem bupati panitian ini biasa terkenal mau pang ditekdir ketemu misalnya pas kita merikul di ditekdir ketemu takdir itu panggiran harus dikembalikan ini masyarakat dengan bupati gubernur itu harus terus bupati itu dikembalikan dikembalikan dengan terkenalikan itu biasa itu itu hebat maksudnya anak roh ini panggiran itu tidak tidak soal kadang bupati biasa bupati juga manusia makhluk biasa kabel kawadis kali-kali saya tahu makhluk bupati makhluk presiden makhluk biasa biasa malekat mongkar nakkir dikembalikan 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 yang mongkar kembalikan dikembalikan 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 akan menjajar semua berikutnya mereka sudah beri terus pantai tak bisa berarti berarti mereka berlaku kamu berlaku jadi yang melakukkan ilmu tahu yang mau bahwa semuanya sekalian banyak mereka selanjutnya mengejar mereka berlaku berlaku mereka jari godone nak diantem nompong jari hajur sawalang ini cara moden nih falayus ijaka walahir hibaka fainahumah kholkor min khol gila enteng ini cara halihir iya asadumwa fakotasam itikse cocok ke pendengaran al-khorbi maringati aratafahumil quran ingatase maami quran wakwamu kilanan kuat apane kilan apane pengucapan innalaka finnahari sabkhan towila innalaka satam niukut siro finnahari indelmuktu rino sabkhan ono kegiatan uto kesibukan towila ingkang panjang etasarufan ikse tasarufi asyolika ingkang pura-pura kesibukan iro gara-gara nak rino banyak kesibukan berarti ngopi amurapas sebab ini kokan wiritan bengi-bengi mergo rino tasarufan naketasarufi asyolika indelmuru-pura kesibukan iro latafruhu ora fokus iro ora luang siro fi indelm nahher ditelawatil quran korona mocha quran wadkur isma robbika watal ilahi tabtila wadkur an in iro siro isma robbika ingas mani pengiran iro ekul tikseng ucapsi ro bismillahirrahmanirrahim fitida iqiro ahtika inggam kawitani mocha iro nah ini sumpenting ini watabat tal ilahi tabtila watabat talan makusna siro utawa tunduk siro inqotik siro putus siro ilahi menuju Allah ibadahnya Allah yang fokus yang menuju Allah betul dari sayyidina mu'at kue nak sujud di pengiran mantep sujud yang terakhir jadi setiap kali melakukan sholat itu mantep sholat yang terakhir sehingga sholatnya mu'at fokus jadi iqmali akhirat itu ke anak kata mutun apa? waduh nah wakmali dunia ke anak kata iswa badan kira ngamal urusan dunia kaya kaya urub selawasi rakyat saya ya siswa ngurusan duwik siswa orang kok urub selawasi terus ngwateh bengkok cukup urub maksud kira ngamal akhirat kaya kaya siswa mati berarti serang kesempatan men nah itu akhirat ya tenang nah anak kue ngamal dunia kaya 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 urub selawasi misalnya saya kira ngamal duwik siswa ada uruban nih orang kok malah kaya kaya urub apa selawasi enak ilm nafsirin eh taptilan kelawan ini ngaji ngaji yang paham yang dong taptilan kelawan ibadah dengan mas darubadalah jia dan tekanopo bidawa taptilan riayatan krono yagolil fawasil krono akhir riayatan wawati taptilan malzumu tak betul jadi lazime tak betul nah yang menuju Allah itu sadar betul fungsinya Allah sebab itu diterusnya ayat rabul masri kirupani pengirane wetan wal maghribi lakul la ilaha illahu rana pengirankan wajib disembah ilahu kecuali Allah nak kuih sadar fungsinya Allah dan kehadirannya Allah dengan sendiriannya kuih fatta khidtu nawa wakila fatta khidmokong ala pasiru nawa wakila ingat singkipasrai emaw kulan niksitin pasrana lagu maring Allah pemuruka biro-biro perkara iroh temen gimana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh